Tapi tentu ya kalau kita bicara mengenai hak anak, aku aja nih sebagai ibu suka rancu tuh antara hak anak dengan hak orang tua ya kan? Karena seringkali akhirnya kita egois gitu, kita merasa oh gak apa-apa kita ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Padahal itu adalah sebenarnya keinginan kita pribadi. Iya belum tentu menjadi hak anak sepenuhnya begitu. Jadi sebenarnya memang kita mesti tahu dulu ya apa saja sih hak-hak yang memang harus dipenuhi oleh kita sebagai orang tua. Saat anak apalagi di kondisi sekarang, di rumah aja mereka gak bisa bersosialisasi. Nah ini menarik ada rangkuman dari Hayomi Rinjani akan memberikan pemahaman kepada kita apa sih apa saja sih sebenarnya hak-hak anak yang kita orang tua harus penuhi. Kita simak. Inliners, di masa pandemi ini banyak orang tua khawatir akan perkembangan anak-anaknya. Beberapa hak anak yang tidak terrealisasi seperti kurangnya sosialisasi, jarang melihat dunia luar, sampai jadwal imunisasi yang tertunda menjadi faktor yang dikhawatirkan menjadi penghambat perkembangan anak. Namun sebenarnya memenuhi hak anak adalah kewajiban orang tua ya Inliners. Hak anak yang pertama adalah mendapatkan nutrisi yang baik dan menyehatkan. Pada 6 bulan awal kehidupan, anak berhak mendapatkan ASI. ASI bisa dilanjutkan sampai 2 tahun dengan tambahan makanan pendamping ASI. Dengan menu 4 kuadran, yaitu berisi karbohidrat, lemak, protein hewani, dan sayur atau buah. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan jaminan akses kesehatan yang layak. Jaminan kesehatan ini mencakup imunisasi dan pengobatan ketika anak sakit. Imunisasi bisa dilakukan di rumah dengan memanggil dokter yang kompeten atau ke rumah sakit sesuai janji agar tidak perlu lama mengantri. Ingat, imunisasi adalah hak anak ya Inliners. Justru di masa pandemi ini, imunisasi menjadi super penting untuk daya tahan tubuh anak. Yang sering diremehkan pada hal penting adalah hak untuk bermain. Dengan bermain, anak bisa terhindar dari stres dan terlatih kreatifitasnya. Apalagi jika bermain ditemani dengan orang tua, berbagai manfaat positif seperti bonding yang kuat pun dapat tercapai. Yang tidak kalah penting adalah hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang membuat anak tidak merasa kesulitan. Pastikan anak merasa nyaman, bisa berupa pakaian yang nyaman atau tempat tidur yang layak. Untuk menciptakan generasi penerus yang hebat dan sukses, hak untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan belajar selama di rumah pun menjadi kunci. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan bisa dimulai sedini mungkin. Biasakan baca buku satu per hari atau one book a day sejak anak berusia tiga bulan ke atas untuk melatih minat baca. Hak lain yang harus dipenuhi orang tua pada anak ketika di rumah adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan. Setiap anak berhak dilindungi dari berbagai macam kekerasan, baik fisik, verbal maupun psikis, dan segala yang dapat merugikan dan membahayakan anak. Selamat hari anak inliners, pastikan semua hak anak sudah terpenuhi ya.